selamat menikmati tapi kita kan yang masih beranggap kita tuh karena kebiasaan berada di lingkungan baru kita benar-benar biasanya karena belum tahu bagaimana serana supannya, nah apalagi ketika berada di lingkungan yang lama dengan suasana yang baru itu juga seperti itu baik tidak perlu itu berada di kota dimana dan negara berada nah mungkin sebelum saya meneruskan saya ingin tahu jadi resolusi tahun-tahun yang akan depan itu kan gak bisa selamanya berhasil, ya kenapa? karena itu tidak mencapai segala kenyataan karena pasti ada perubahan seperti contoh baru-baru ini ini ada ini, bayi Nur Amina tuh baru 17 bulan tapi gak boleh menikah sampai kuliah sampai kuliah, bukan emang itu wajar, tapi kalau menyebut tahunnya itu ya itu kan ada sebatas lucon ada sebatas lucon seperti itu ya mungkin karena belum tentu terjadi kan pasti ada waktunya dong untuk menten yang tepat tuh jadi walaupun kalau itu sebenarnya itu cuma set rekayasa itu ya rekayasa apa? rekayasa semata jadi setiap konten itu kan ada dua jenis rekayasa semata dan rekayasa kenyataan ya bahwa rekayasa semata itu ya itu karena cuma mengatakan hal itu belum bisa terjadi ya seperti contoh di balik slide itu juga kalau kenyataan itu yang sulit berlaku karena sebenarnya yang benar-benar terjadi terus selain dari Amina juga ada sebenarnya Amina itu merupakan anak awal Asyari dan selain itu kan universe London tahun lulusan 2035 nah itu kan pasti belum tentu terjadi karena kan pasti resolusinya manusia atau pendeksi manusia itu pasti gak akan pernah berhasil ya gak akan segasawannya gak akan pernah berhasil karena karena kan kita nggak boleh terlalu berpikir hayat tinggi jauh tentang masa depan jadi menghayat tinggi menghayat tinggi jauh seperti itulah yang membuat kita tuh merasa kita juga berada kemampuan harusnya tuh menghayat terlalu berlebihan dan menghayat terlalu berlebihan juga bersikmat tidak baik bagi setiap manusia karena karena Tuhan yang menentukan loh menentukan bagaimana nasib kita di masa depan ya oke kembali lagi ke topik kali ini ya kalau kita beradapasi di lingkungan yang baru-baru lama itu kebiasanya mulai dari kebiasaan lakukan pembuatan baik seperti membersihkan rumah mati piring masak makanan terus tata kerama adat dan sebagainya nah bagaimana cara cara bagaimana cara buat kita beradapasi lingkungan yang baru di kebiasaan baru di lingkungan bandung lama yang pertama adalah nih ketika kita berada di rumah kontrakan kalian harus tahu betul harus dijelaskan konstruksi eh apa demonstrasinya dari orang sudah ahli ya misalnya dari alikos, alikompleks, ataupun sebagainya ya terus kemudian perkenalkan juga perkenalkan juga para asis rumah tangga misalnya babysitter pembantu supir dan setempat yang akan membantu kita ya yang mungkin terutama bagi saya sebagai anak surga ya pendana otistik saya bisa menyewa para pembantu yang misalnya itu itu syaratnya yang sudah kehilangan keluarga, kehilangan bencanaan atau kehilangan kesempatan untuk pekerjaan karena abang yang akan menolak ya mungkin itu saja yang harus kita perlu kuat kemudian yang kedua ketika kita melakukan beradaptasi di kebiasaan yang baru itu terutama nih persiapkan diri metak Allah dari mempersiapkan pakaian yang tahu dimana dan yang lain-lain sesuai terus kemudian menurutkan bernama baharga mana pengen tutup di kamar ya terus siapa diri seperti apa terus kemudian memperencanakan pengen ruangan apa ya biar bisa menonton kan biasanya kan rumah keluarga itu kan bukan hanya sekedar nonton TV dan nonton film juga tapi juga untuk bermain game kayak game konsol seperti itu terus manfaatkan juga ruangan kosong di lingkungan baru itu karena pastinya itu untuk bekerja ya bekerja sebagai broker bekerja sebagai bekerja misalnya di uang daya rumah ataupun biasanya kalau dekat rumah itu si dekat rumah baca dangan untuk membuka bisnis ya bisa seperti dekat di Ruko yaitu apa misalnya Ruko Salo Ruko Supermarket dan lain sebagainya kemudian yang ketiga ketika kita beratasi lingkungan yang baru lingkungan yang lama yang baru itu kalau bisnis yang lama untuk sekolah nih lalu untuk sekolah ya harus keralihkan dulu diri kita itu kodologis kodologis pengambil sekolah sebelum di lingkungan yang lama seperti apa kepada kepala sekolah ataupun kepada orang yang terdekat dengan sekolah itu supaya supaya nanti kita tidak menjadi kolban bully guys karena kan biasanya orang yang kita bahas sebagai muli baru itu kan biasanya jadi kolban bully nih karena mereka merasa tidak mau kehadiran muli baru kan sudah lebih cahaya cukup atau karena iri iri karena penampilan kita sebagai anak surga itu merasa kita berbeda ya supaya kenapa ini tujuannya supaya mereka tidak akan jadi melakukan seperti itu di alamkan paling buru-burunya karena jika tidak kita berada di alamkan berada di lingkungan baru itu menjadi tidak menyenangkan memang bahwa kita tuh bahasnya ah aku sih tidak mau sekolah itu karena kodongan yang membuli karena gitu kemudian yang kemudian yang keempat ketika kita berada di lingkungan lain lagi seperti kita biasa melakukan ke dalam rumah harus disarankan bukan hanya sekitar aslumat tangga saya bantu tapi kita juga harus lakukannya kalau misalnya para aslumat tangga yang capek ada di lingkungan baru dan lama itu kita harus sering membantu bayas-bayas rumah seperti menci piring supaya kenapa? itu tujuannya untuk meringankan beban pekerjaan aslumat tangga juga karena kita akan sebagai kodongan setengguh jawab juga karena kalau jika kita bisa lelah mereka yang harus bekerja seperti itu nah kemudian kemudian yang terakhir adalah yang paling penting sekali ketika cara berada tersekuin berdua dan lama ini harus selalu menaati ada tentu peraturan yang telah diatur oleh orang tua kita ya konten pasti ada di kodongan baru dan lama itu supaya kita lebih merasa lebih baik dari sekarang karena kita merasa harus terus menurunkan kebiasaan baru itu dengan yang lebih baik lagi dan jangan salah gunakan atau kita menggunakan sebagian-bagian yang ingin saja jadi kita tidak perlu apa mengulang-ulang kembali sepuluh-sepuluh lalu kecuali kalau yang baik aja ya kalau yang buruk tidak perlu diperulang lagi nah sebenarnya pesan buat kalian ini jadi cara beradaptasi di kekuan baru itu tuh memiliki goalnya adalah supaya kita merasakan bagaimana kita bisa mengenang kembali ke masa nusagia kita itu jangan ya masa nusagia itu kan masa yang cukup harus diterangkasi manusia karena kan manusia itu tidak pernah terlepas dari nusagia selain dari foto ataupun mana-mana yang berharga tapi juga tayangan tv nya itu juga bisa buat kita nusagia guys jadi jadi pergunakan perasaan nusagia dengan sebaik-baiknya diberadaan kekuan baru untuk bisa beradaptasi ya karena kalau misalnya kita tidak mengenang ke nusagia akibatnya kita merasa lebih stress seperti di video sebelumnya kan namanya female lebar yang di skip itu kan kita merasa stress merasa down kemudian hari ataupun mau berita yang tidak terjadi makanya itu kita merasakan nusagia tersebut dengan sebaik-baiknya ya oke itu video kali ini semoga bisa memanfaat dan jangan lupa seperti biasa itu kalau sosial media aku kemudian aku disini untuk lebih tahu bagaimana cara cara lain untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di hukuman baru dan lama baik dari negara-negara ataupun kota yang berbeda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh